Sahabat Alkitab, pertanyaan kita kali ini adalah apakah setan itu bisa beranak cucu atau tidak? Simak dari awal sampai akhir ya! Punya pertanyaan mengenai Alkitab atau Iman Kristen? Tanyakan saja di kolom komentar, bergabung di dalam grup telegram, atau tanyakan di whatsapp. Alkitab satu menit siap menemanimu membaca dan mempelajari Alkitab secara mudah. Tuhan Yesus menyertai kita selalu. Sebenarnya setan adalah malaikat yang jatuh. Seperti malaikat lainnya yang adalah roh, setan tidak memiliki tubuh jasmani. Dalam Injil Lukas, Yesus Kristus pernah berkata bahwa hantu tidak mempunyai daging atau tulang. Berbeda dengan tubuh Yesus Kristus yang telah bangkit dari kematian. Lalu, apakah setan itu bisa beranak cucu atau tidak? Jawabannya kita dapat temukan di Injil Matius fasal 22 ayat 30. Dimana Yesus Kristus berkata bahwa Pada waktu kebangkitan, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di sorga. Jadi, Yesus Kristus mengatakan bahwa malaikat tidak kawin. Secara tegas, kita dapat memastikan bahwa setan juga tidak beranak cucu. Ada sebagian orang yang berspekulasi tentang peristiwa di Kitab Kejadian Pasal 6, bahwa ada perkawinan antara malaikat-malaikat yang telah jatuh dengan manusia. Namun, sama sekali tidak ada dukungan dari bagian-bagian Alkitab lainnya. Sahabat Alkitab, bacalah Alkitab langsung secara pribadi, bukan sekedar kata orang atau search Google. Bacalah sampai katam berulang-ulang secara rutin setiap hari. Alkitab adalah kitab suci yang cukup tebal. Tidak bisa membacanya selesai dalam sehari. Tidak ada jalan pintas. Membaca 3-4 pasal per hari akan menyelesaikan pembacaan seluruh Alkitab dalam setahun. Banyak pertanyaan akan terjawab saat sahabat melakukan saran kami ini tanpa keraguan. Sahabat bisa berdoa untuk mendapat pencerahan dengan hati yang rindu mengenal Allah yang sejati. Semoga bermanfaat. Tuhan Yesus menyertai kita selalu.